Ratusan warga dari wilayah Luhak 16 melakukan demonstrasi ke kantor unit layanan pelanggan PLN Bangko. Aksi ini dikarenakan warga sudah sangat kesal lantaran setiap hari listrik daerah mereka selalu padam tanpa alasan yang jelas. Hampir setiap hari di jam-jam tertentu, terutama saat Maghrib, listrik sangat sering padam. Terutama di wilayah Luhak 16, yakni mulai dari kecabatan Tiang Pungpung, Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat, dan Jangkat Timur, sangat sering mengalami pemadaman. Bukan saja padam satu atau dua jam, bahkan listrik sering padam berhari-hari. Hal ini membuat warga setempat merasa kesal. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari melapor langsung ke ULP PLN Bangko hingga mengirim surat resmi dari para kepala desa di wilayah tersebut. Namun permasalahan tersebut tidak juga ada solusi dan malah listrik makin kerap padam. Puncaknya pada Senin pagi, ratusan warga dari Luhak 16 atau dari 5 kecamatan mendatangi kantor ULP PLN Bangko. Kedatangan mereka juga dilakukan bersama perwakilan kepala desa yang ada di wilayah tersebut untuk mempertanyakan alasan PLN sering mati di wilayah tersebut. Namun demonstrasi ini sempat memanas lantaran jawab dari pihak PLN tidak memuaskan para pendemo. Warga yang datang hanya memimpin solusi dari PLN agar listrik tidak sering mati. Kalau bertahun tayangan hari ini mengaliri wilayah Luhak 16, apakah tidak ada solusi terkait dengan gangguan itu? Kami minta kepada Bapak, Pak, Rayon, PLN, Cabang Bangko, jangan menunggu, menurut kami lama-lama menunggu di sini. Kalau tidak juga keluar dalam beberapa menit, saya pastikan saya akan segera pulang. Saya akan konsolidasi dengan seluruh kepala desa wilayah, Pak. Setelah melakukan aksi demo di depan kantor ULP PLN Bangko, para warga yang melakukan demonstrasi juga mendatangi kantor DPRD merangit untuk meminta agar anggota DPRD terutama dari DAPIL 4 dapat membantu memperjuangkan aspirasi mereka.